Tuhan menghapus segala air mata dari mata kita Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibukanya juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua, lautan api dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api itu Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu selamat menikmati